Intro Dinas Perpustakaan Wan Kearsipan Banjarmasin mulai memberikan perhatian atas sepinya pengunjung perpustakaan di ruang terbuka hijau Taman Kamboja Banjarmasin. Nantinya akan ada dua terobosan baru yang akan dilakukan untuk meramaikan kunjungan di perpustakaan tersebut. Yaitu digelarnya berbagai kegiatan lomba mendongeng Wan Jua melengkapi persediaan buku. Dinas Perpustakaan Wan Kearsipan Banjarmasin mulai memberikan perhatian atas sepinya pengunjung perpustakaan di ruang terbuka hijau Taman Kamboja Banjarmasin. Nantinya akan ada dua terobosan baru yang akan dilakukan untuk meramaikan kunjungan di perpustakaan tersebut. Yaitu digelarnya berbagai kegiatan mulai dari lomba mendongeng dengan mengundang sekolah-sekolah yang ada di kota Seribu Sungai ini serta melengkapi persediaan buku. Demikian dipedahkan Kepala Enas Perpustakaan Wan Kearsipan Banjarmasin Ehsan Elhak, Wai Takuni Prima TV, Baisukan Selasa 13 Juni 2023. Ehsan Elhak berharap dua gebrakan ini nantinya dapat menggugah minat warga, khususnya generasi muda untuk mengunjungi perpustakaan yang berada di kawasan destinasi wisata di Jalan Anang Adenansi Banjarmasin Tengah ini. Menurut Ehsan Elhak, warga yang berkunjung ke perpustakaan ini kadang hanya bisa membaca buku-buku yang telah disediakan, namun menikmati pula keasrian taman yang banyak ditumbuhi berbagai pepohonan yang membuat udaranya menjadi sejukwan nyaman. Kami sudah politikasi, ada beberapa arahan juga dari budaya literasi terkait di dalam perpustakaan itu. Nah, ini tentu supaya orang banyak mengetahui, tentu ada triknya, ya kan? Tidak dibiarkan hanya tidak ada kegiatan, harus ada kegiatan. Jadi harus ada mahanitnya. Nah, mahanitnya itu apa? Jadi bentuk kegiatan atau kegiatan-kegiatan, mengundang sekolah-sekolah, mengundang para guru, mengundang komunitas, mengundang juga para jurnalis atau apa. Nah, itu yang kami susun lagi sekarang. Nah, jadi kegiatan di sana itu akan lama. Jadi ada kegiatan-kegiatan lapangan, termasuk juga mendongeng, berkesah, Nah, atau misalkan pelatihan penulis bagi anak-anak sekolah, kan? Nah, itu juga bisa kan di alam terbuka. Nah, ada satu tempatnya rindang. Perpustakaan di ruang terbuka hijau Taman Kamboja Banjarmasin dibuat dari kontainer dengan desain yang sangat menarik serta memiliki ruang bacaan yang nyaman. Terima kasih telah menonton!